Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ponsai Indonesia Pemirsa Setia YPTB Bumayu Kembali lagi jumpa dengan saya Kali ini saya akan mereview jenis-jenis koleksi dari beringin yang saya punya Disini kebetulan ada beberapa jenis vikas penyamin Dan ada juga iprik atau preh Langsung saja kita cek satu persatu Untuk mengetahui ciri-cirinya Atau jenis-jenisnya dari Pahan pohon saya jenis vikas ini Yang pertama langsung saja ada Vikas penyaminah dengan Pucuk hijau Atau biasa disini beringin pucuk hijau Ciri-cirinya Sudah sekali dikenali Apabila ada yang tunas yang baru Warnanya hijau muda Bentuk daunnya sama saja dengan Beringin jenis lainnya Yaitu Lonjong dengan ujung yang lancip Ukurannya antara 3 hingga 4 cm Ini buat ukuran normalnya Yang belum Belum terponse Untuk batangnya sendiri Beringin tunas hijau ini Batangnya berwarna putih Dan seperti kebanyakan Jenis-jenis Beringin Ada bintik-bintik kecilnya Bera kulit Untuk akarnya sendiri ini Beringin hijau Yang mempunyai akar Dengan pucuk berwarna merah Karena ini masih baru Jadi belum Bisa dilihat Akarnya Yang selanjutnya Ada beringin Dengan tunas yang berwarna kemerahan Beda sekali dengan tadi Ada yang bilang ini jenis Beringin Filipina Ada juga yang bilang Beringin Arjuna Tapi yang jelas Berbeda dari yang pertama tadi Yang berpucuk hijau Ini pucuk coklat Dengan batangnya Yang masih muda Juga berwarna Kecoklatan Tidak hijau Seperti tadi Mudah sekali dikenali Perbedaannya Untuk daunya Sama saja Bentuknya Oval atau lonjong Dengan pucuk yang lancip Yang membedakan Cuma warna tunasnya saja Dan warna Batang yang masih muda Atau jabang yang masih muda Itu warnanya Kecoklatan Atau Ada juga yang bilang Kemerahan Untuk batangnya sendiri Berwarna Putih Abu-abu Ada sedikit Kecoklatan Mungkin Kalau sudah tua Ini karena Belum saya sikat Jadi masih berwarna Agak Abu-abu Ini sedang Saya program Cangkok Ini yang Ujung akarnya Berwarna merah Kalau untuk Sifatnya sama saja Bundel Mudah dikembang Biakan Terutama dengan Cara Cangkok Dan Stek Batang Ini ada lagi Satu jenis Beringin Mempunyai Pucuk Hijau Jadi Pucuk Sama Ranting Yang masih muda Sama-sama Berwarna Hijau Berbedaan Berbedaan dari Beringin yang pertama Dan kedua Jadi Beringin ini Susah sekali Tumbuh Akar gantung Atau akar Nafas Dan Bintik 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 Atau Bintil-bintil Di tubuhnya Juga Tidak terlalu Kentara Tidak terlalu Banyak Ini dilihat Dari Batangnya Akarnya Juga Mempunyai Ujung yang Berwarna putih Dan berkembang Biakan Dari akarnya Cepat Cepat Sekali Ini Baru saja Saya Potong Ini Hasil Cangkok Dalam Seminggu Akarnya Sudah Menyebar Hampir Di Sekeliling Dari Wadah Ini Sudah Ada Akarnya Putih Sifat 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 Bandel Mudah Sekali Tumbuh Yang Penting Tidak Terlalu Becek Medianya Dia Akan Tumbuh Dengan Baik Beralih Ke Bahan Ponse Beringin Selanjutnya Ini Ada Beringin Iprik Atau Biasa Disebut Preh Kebetulan Saya Punya Iprik Yang Pucuk Merah Jadi Sama Saja Seperti Ficus Benyamin Atau Beringin Lokal Ini Ada Dua Macam Yang Saya Punya Tapi Mungkin Ada Macam Lainya Saya Tidak 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 Sampai Empat Kali Lipat Dari Beringin Lokal Atau Dari Vikus Benyamin Untuk Batang 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 Sama Saja Dengan Beringin Nah itu Ada Bintik Bintik Yang Membedakan Hanya Ukuran Daun Saja Dan Pertumbuhannya Jenis Iprik Ini Sangat Cepat Pertumbuhannya Dan Mudah Dan mudah Sekali Dispek Mangkanya Bonggolan Atau Tunggak Dari Iprik Ini Sering Sekali Dijadikan Bahan Indukan Untuk Menyambung Jenis Beringin Lainnya Yang Pertumbuhannya Kurang Cepat Tapi Mempunyai Nilai Ekonomis Tinggi Seperti Beringin Dolar Mangkok Beringin Korea Kimeng Dan Jenis Beringin Elkgan Yang Rata-rata Pertumbuhannya Agak Lambat Tetapi Harga Jualnya Lumayan Tinggi Sehingga Sering Disambungkan Terutama Dengan Cara Sambung Sisip Jadi Pahan Indukan Iprik Ini Nanti Disisipi Dengan Jenis Jenis Beringin Yang Tersebut Di Atas Lihat Ukuran Daun Ini Adalah Beringin Lokal Ikas Penyamin Dan Ini Adalah Iprik Jauh Sekali Hidangnya Ini Koleksi Saya Selanjutnya Pahan Pohon Saya Dari Iprik Pucuk Hijau Sama Saja Dengan Iprik Pucuk Merah Baik Dari Bentuk Daun Maupun Kedebalah Terus Dari Bentuk Atau Tekstur Kulit Dari Batang Nya Juga Sama Warnanya Coklatan Bintik Bintik Kecil Walaupun Tidak Sebanyak Dari Jenis Kimeng Bintik Bintik Tapi Hampir Setiap Jenis Beringin Kulit Batang Ada Bintik Bintik Jadi Yang Membedakan Dengan Iprik Pucuk Merah Hanya Pucuk Yang Berwarna Kemerahan Jadi Untuk Iprik Pucuk Hijau Ini Sama Kayak Beringin Tadi Pucuk Berwarna Hijau Dan Batang Batang Mudah Cara Pengembang Pucuk Hijau Juga Sama Dengan Iprik Pucuk Merah Mudah Sekali Tumbuh Apabila Distak Iprik Pucuk Hijau Ini Juga Sering Sekali Digunakan Untuk Bahan Indukan Dari Sambungan Jenis Ficus Lainnya Atau Beringin Lainnya Oke Ponse Mania Sekalian Sobat Ponse Dimanapun Berada Demikian Tadi Review Tentang Pahan Ponse Terutama Dari Jenis Beringin Dan Iprik Yang Kebetulan Sudah Saya Koleksi Baik Dari Hasil Setekan Cangkokan Maupun Mendongkel Bahan Yang Ada Di Sekitar Tempat Saya Tinggal Semoga Saja Review Saya Bermanfaat Terutama Bagi Pemula Yang Masih Awam Sama Seperti Saya Dan Apabila Ada Kesalahan Identifikasi Dari Pahan Pahan Pohon Saya Jenis Beringin Tersebut Di Atas Saya Mohon Koreksinya Saya Mohon Maaf Bisa Komentar Di Bawah Ini Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh Terima Terima